Halo Halo rekan ACDS Selamat datang di ACDS channel dalam video kali ini saya akan bercerita mengenai menggunakan blog sebagai media pemasaran bengkelas tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe dengan menekan tombol warna merah di pojok bawah video ini banyak yang bertanya bagaimana cara membuat blog untuk bengkelas tapi sebelum itu menggunakan blog untuk media pemasaran bengkelas tidaklah gampang kalau pun ada yang bilang gampang mungkin itu cuma untuk menyatakan hati kalian saja Nah untuk membuat blog tidak mungkin 10-20 menit aja kalian sudah bisa membuat blog udah jadi kalian sudah punya blog tapi membuat blog tidak cukup seperti itu Hai contoh seperti bikin Hai contoh seperti bikin Instagram Hai bikin Instagram kan gampang mungkin mau menit udah jadi nah tapi bagaimana agar Instagram kalian banyak followersan itu yang sulit blog pun demikian hampir sama bikin blognya gampang tapi bagaimana blog kalian bisa melihat banyak orang dibaca banyak orang yang nantinya bisa digunakan untuk memasarkan bengkelas sekalian Hai Nah setelah membuat blog bagaimana dengan artikel atau postingannya bisa gampang dibuat kalian bisa copy paste di blog-blog yang lain yang serupa blog-blog bengkelas yang lain yang serupa atau di blog bengkelas aja deh gampang nah copy 3 menit jadi tapi dengan kalian melakukan copy paste seperti itu blog-blog kalian tidak akan dibaca banyak orang tidak akan ditemukan orang karena blog kalian tidak akan ditemukan di pencarian Google Hai dengan melakukan hal seperti itu kalian melakukan hal yang sia-sia cuma buang-buang waktu dan kalian tidak akan dapat tempat apa-apa kalian cuman akan dapat blog yang enggak dibaca orang lama-lama kalian lupain Hai ngerti yang kan bikin blog untuk media pemasaran Hai kalau blog kalian enggak dibaca orang enggak dilihat orang gimana mungkin mau digunakan untuk media pemasaran hai 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 sulitkan terus apa yang harus kalian lakukan Hai pertama yang harus kalian lakukan adalah bersiapkan dahulu mental kalian Hai kenapa karena setelah kalian membuat blog 10 menit jadi 20 menit jadi Hai artikel kalian bikin kalian posting Hai mungkin 22 atau tiga bulan Hai kalian akan merasakan Hai hal yang sia-sia kenapa karena blog kalian enggak ada yang baca enggak ada yang lihat Hai malah mungkin di mesin pencarian Google pun Hai enggak ada enggak ditemukan Hai butuh kesabaran Hai mungkin setelah beberapa bulan Hai nah baru bisa ditemukan di mesin pencarian Google apalagi untuk Hai kayak kita blog-blog pemula Hai kecuali kalau yang tim blognya udah master master mungkin lima hari juga udah Hai bisa masuk ranking satu di pencarian Google Hai nah jika kalian serius ingin menggunakan blog sebagai media pemasaran dan keras kalian Hai tadi kalian harus siapin mental kalian harus sungguh-sungguh Hai jangan gampang menyerah yang kalian juga harus banyak-banyak membaca banyak-banyak membaca blog nonton-nonton video YouTube seperti nonton channel ini hehehe hal pertama yang harus kalian lakukan adalah satu pelajari tentang blog dua dua pelajari tentang bagaimana Hai agar blog bisa dibaca banyak orang Hai tidak pelajari bagaimana agar blog bisa ditemukan mesin pencari Google Hai empat jangan males lima sabar dan tekun rajin nah jangan males ya Nah hal-hal tadi akan kita bahas satu persatu di channel ini dalam video-video selanjutnya ingat ya Hai dalam channel ini saya akan membahas bagaimana Hai khusus bagaimana membuat blog Hai untuk membantu pemasaran di bidang bank kelas Nah jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Hai agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya untuk kritik dan saran ataupun pertanyaan Hai bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini dan juga berguna silahkan share ke teman-teman kalian kalian nah cukup untuk kali ini cukup sampai disini dulu dan ikuti terus Hai channel ini Hai di channel ini khusus akan membahas bagaimana menggunakan blog sebagai media pemasaran bengkelas listrik Hai Mari Mari maju bersama ACDS terima kasih terima kasih telah menonton